selamat menikmati yaitu dengan cara rukiah mandiri yang tadinya tempat usaha saya sering ada teror-teror yang aneh terus istri saya juga sering minta cerai anak sakit-sakitan istri sakit-sakitan di rumah seakan tidak nyaman teman-teman itu bisa jadi karena adanya gangguan-gangguan yang memang adanya energi negatif dari jin-jin jahat ya kalau saya tidak salah ya teman-teman kalau hari ini teman-teman sedang kesulitan atau sedang mengalami masalah-masalah tersebut ya sakit yang tidak kunjung sembuh terus masalah usaha yang memang sepertinya ada kejadian-kejadian aneh ya di tempat usaha di rumah dan sebagainya silahkan untuk melakukan rukiah mandiri jika teman-teman sudah berobat ke sana kemari ke ahli spiritual belum juga ada hasilnya silahkan untuk berdoa sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui program rukiah mandiri ya nah saya sendiri pun bukan ahli rukiah bukan ahli spiritual yang hanya saya bisa itu adalah meminta doa dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wujibu da'watidda'i idada'an ya Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta kepadanya jadi siapapun yang meminta doa kepada Allah itu akan dikabulkan dengan catatan doa kita itu dipanjatkan dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh ya baik sahabat semua tata cara rukiah mandiri yang pernah saya lakukan ini murni daripada pengalaman saya pribadi teman-teman silahkan untuk mendiagnosa terlebih dahulu ya jadi jangan langsung disawut-awutkan dengan yang namanya gaib teman-teman harus ikhtiar dulu dengan cara medisnya ya kalau sakit itu atau cara dohirnya ya silahkan teman-teman bisa berobat ke dokter tempat-tempat fasilitas kesehatan ataupun hal-hal yang menjadi dohirnya terlebih dahulunya sebelum di tingkat kebatinannya tingkat apa namanya spiritualnya teman-teman silahkan untuk berusaha terlebih dahulu nah jika sudah mentok sakit yang tidak kunjung sembuh apa namanya rumah tangga hancur istri selalu minta cerai anak sakit-sakitan yang tidak jelas sakitnya apa istri juga yang sakitnya itu tidak jelas sakitnya apa silahkan untuk melakukan yang namanya rupiah mandiri caranya teman-teman silahkan untuk mengambil air kalau bisa sih airnya satu galon karena memang kalau air satu galon itu satu kali rupiah itu untuk beberapa hari ya untuk beberapa hari minum dan bisa juga nanti si air tersebut disemprotkan ke tempat usaha ataupun ke rumah-rumah yang memang dirasa rumah tersebut ada energi negatif atau membuat kita tidak nyaman ya teman-teman silahkan siapkan air kenapa air karena media air ini pada hakikatnya air ini adalah hidup ya seseorang pernah melakukan penelitian bahwa yang namanya air itu bisa hidup ya tergantung dari orang yang memberikan efek negatif atau positifnya kepada air kalau si air ini dikasih doa dikasih air doa maka si air ini pun akan merubah menjadi air yang positif sehingga bisa menjadi senjata untuk penyembuh diri kita dan menjadi penyembuh untuk apa yang namanya menjadi hajat kita ini hanya merupakan apa nanya media ya tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah medianya ini juga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala air ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala seperti obat-obat yang lainnya itu adalah ciptaan Allah yang mungkin dengan media ini mudah-mudahan kita bisa apa namanya diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala caranya teman-teman siapkan air ini sengaja saya satu gelas ya airnya teman-teman yang pertama adalah meminta ampunan terlebih dahulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pasti yang namanya manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa doa kita akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala mana kalah hati kita bersih diri kita ini bersih dan meminta bahwa hati kita ini adalah ihlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya harus dengan keikhlasan teman-teman setelah selesai menyiapkan air teman-teman meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta permohonan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala diampuni dari segala dosa-dosa nah silahkan teman-teman untuk membacakan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran ya surah yang pertama adalah surah Al-Fatihah ya Alhamdulillah Rabbil Alamin itu sebanyak tujuh kali kemudian yang kedua surah Al-Ikhlas atau Qul Wallahu Ahad sebanyak tujuh kali kemudian surat Al-Falak ya ini dua surat perlindungan Falak Bin Nas Falak Anas Qul'anudubirawil Falak tujuh kali kemudian Anas tujuh kali Qul'anudubirawil bin Nas kemudian surah ayat kursi ya bukan surah ya surah Al-Baqarah disebut ayat kursi yaitu Allahulaylahilahu alhayulukuyum tujuh kali ya nah kalau teman-teman bisanya sampai sana silahkan untuk membaca ayat-ayat Quran yang tadi tujuh kali tujuh kali tapi kalau misalkan teman-teman hafal ditambahkan dengan ayat-ayat tentang pembatal sihir ya atau ayat-ayat sihir yaitu yang pertama adalah surah Al-A'raf ayat 117 sampai dengan ayat 122 lafadnya Bismillahirrahmanirrahim jadi ayat ayat 117 sampai dengan 122 surah Al-A'raf itu ayat-ayat pembatal sihir terus yang kedua bisa ditambahkan juga surat Yunus surat Yunus ayat 79 sampai dengan ayat 82 ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim waqala fira'u nu'tuni bikulli sahirin alim falamma ja'a saharatu kalah musa'alku ma'altu mulkun falamma alqaw kalah musa majitun bihi sihir inna allaha sayubdilu inna allaha yuslihu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin itu surat surah Yunus ayat 79 sampai dengan ayat 82 ditambahkan satu ayat lagi yaitu surat toha ayat 69 bunyinya atau lapatnya Bismillahirrahmanirrahim teman-teman silahkan tambahkan tiga surat yang tadi surat al-a'raf surat Yunus dan surah toha ayat 69 kalau misalnya teman-teman tidak hafal dengan ayat-ayat dari surah tadi teman-teman silahkan untuk membaca yang hafal saja tadi al-fatihah tujuh kali itu sama saja al-ihlah tujuh kali al-falak tujuh kali an-nas tujuh kali ayat kursi tujuh kali silahkan nah sebelumnya sebelum membacakan surah-surah yang tadi terlebih dahulu meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala lanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim kemudian bacakan kata-kata seperti ini Ya Allah jadikanlah butiran-butiran air ini sebagai penyembuh bagi penyakit saya dan penyakit keluarga saya penyakit lahir dan penyakit batin dan kalau ada indikasi yang memang itu dari kejahatan-kejahatan jin atau kejahatan-kejahatan sihir ya ada tangan-tangan yang memang di luar daripada nalar manusia maka ditambahkan kata-katanya Ya Allah jadikanlah butiran-butiran air ini sebagai duri-duri tajam besi-besi panas yang akan menghancurkan tubuh-tubuh jin-jin jahat yang berserang di tubuh kami di tempat usaha kami di rumah kami dan di keluarga kami ya jadi itu sebelum membacakan surah-surah yang tadi bacakan dulu ya air ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah jadikanlah butiran-butiran air ini sebagai penyembuh penyembuh bagi penyakit lahir penyembuh bagi penyakit batin kalau misalkan ada gangguan-gangguan sihir atau gangguan-gangguan jin jahatnya ditambahkan Ya Allah jadikanlah butiran-butiran air ini sebagai duri-duri tajam besi-besi panas yang akan menghancurkan tubuh-tubuh jin-jin jahat yang bersarang di dalam tubuh kami di dalam tubuh istri saya di dalam rumah kami di dalam tempat usaha kami ya itu kum untuk doa untuk keluarga ya kalau misalkan khusus untuk diri pribadi berarti di dalam tubuh saya di dalam rumah saya di dalam jasa dan batin saya seperti itu ya nah teman-teman silahkan setelah berdoa seperti itu tiupkan langsung ke air tiupkan lanjut dilanjutkan dengan membaca al-fatihah tujuh kali silahkan setelah selesai al-fatihah tujuh kali tiupkan lagi ke air lanjut lagi berikan kata-kata doa yang tadi ya Allah jadikanlah butiran-butiran air ini sebagai penyembuh untuk penyakit kami segala penyakit kami ya kalau untuk diri pribadi berarti untuk penyakit saya penyakit lahir penyakit batin dan kalau misalkan ada gangguan-gangguan jinnya ya Allah jadikanlah butiran-butiran air ini sebagai besi-besi panas duri-duri tajam yang akan menghancurkan tubuh jin-jin jahat yang bersarang di dalam tubuh kami di dalam rumah kami di dalam tempat usaha kami silahkan tiupkan kembali seperti ini kemudian bacakan al-ikhlas tujuh kali dilanjut dengan kata-kata yang tadi kemudian bacakan al-falak tujuh kali kemudian bacakan lagi anas tujuh kali setiap tujuh kali membaca surah yang kita bacakan lanjut kita doa ya Allah jadikanlah butiran-butiran ini sebagai penyembuh ini adalah memberikan sugesti kepada air semoga air ini menjadi wasilah pengobatan untuk diri kita dan keluarga kita ya bagi teman-teman silahkan bisa dipraktekan untuk yang sering sakit-sakitan baik itu penyakit dohir penyakit batin silahkan untuk mencoba cara rukiyah mandiri yang saya berikan dan ini sudah saya alami ya kemudian dilanjutkan dengan surah-surah berikutnya surah al-baqoroh ya ayat kursi tujuh kali al-a'rob yang tadi saya katakan ayat ayatnya itu 117 sampai dengan 122 terus surah Yunus ayatnya itu ayat 79 sampai dengan 82 kemudian surah toha ayat 69 silahkan dibacakan semuanya kalau tidak hafal silahkan dilihat di Al-Quran saja yang penting keikhlasan untuk meminta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditiupkan setelah ditiupkan teman-teman kalau di galon tutup lagi galonnya kalau di air tutup lagi airnya ini minumkan setiap hari ke orang yang sakitnya ke diri kita ke keluarga kita istri anak dan kita tambahkan alat penyemprot air seperti alat penyemprot buat burung buat mandiin burung alat semprotan itu masukin ke sana ke alat semprotan itu semprot semprotkan ke tempat usaha yang ada di tempat usaha kita kalau misalkan memang terjadinya efek-efek negatif itu atau apa namanya sihir-sihir itu atau terjadinya penyakit itu di rumah kita silahkan untuk semprotkan air rukiah mandiri ini ke rumah kita di segala penjuru rumah kita ya disemprotkan dan itu pengalaman saya teman-teman tujuh hari melakukan rukiah itu itu ada hewan-hewan yang mati ya cicak terus ada ulet ya terus ada lagi apa namanya semut-semut yang pada mati itu tidak tahu kenapa pada mati aja ya seperti itu nah mungkin kalau menurut guru spiritual rukiah itu memang terjadinya kontak atau diijabahnya doa kita dari ayat ayat rukiah itu dan itu harus dilakukan sesering mungkin teman-teman jangan satu dua kali kita harus terus meminta kepada Allah melalui rukiah mandiri karena memang ada beberapa kategori-kategori jin yang memang membandel itu susah susah untuk keluarnya tapi kalau kita bersungguh-sungguh meminta pertolongan oleh kepada Allah setiap hari bahkan kita lakukan satu minggu kemudian satu bulan kemudian tiga bulan kemudian menjadi rutinitas kita bahwa air yang kita minum ini adalah air-air yang sudah kita bacakan air rukiah maka insyaallah kita akan terbebas daripada permasalahan-permasalahan atau penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita baik penyakit dohir baik penyakit batin dan itu pun bisa dilakukan untuk teman-teman yang mengidap mungkin penyakitnya penyakit kronis ya dan itu pernah saya praktikan juga ya ke orang-orang yang memang punya penyakit medis dan itu Alhamdulillah ada yang diijabah ada yang memang belum terijabah tapi Alhamdulillah ada menandakan keberhasilan ataupun ijabah daripada doa-doa atau rukiah-rukiah mandiri yang saya lakukan tapi mohon maaf ya teman-teman saya bukan ahli rukiah saya hanya menyampaikan pengalaman saya dalam menghadapi masalah ujian yang saya alami ya diantaranya mungkin ada teror-teror yang diluar manusia dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini istri saya yang tadinya sering keserupan Alhamdulillah sudah mulai tidak lagi terjadi keserupan anak saya Alhamdulillah yang tadinya memang sakitnya itu setiap bulan itu pasti selalu sakit Alhamdulillah dengan wasilah air rukiah ini itu menjadikan solusi untuk saya di dalam kehidupan rumah tangga saya dan keluarga saya mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekan apa yang saya alami apa yang sudah saya praktekan di dalam masalah-masalah saya dalam menghadapi kejadian-kejadian penyakit-penyakit yang bersarang untuk tubuh saya ya penyakit dari tempat usaha penyakit dari keluarga dari istri dari anak-anak Alhamdulillah semuanya terselesaikan dan satu lagi pesan saya jika teman-teman sahabat semua punya masalah silahkan adukan langsung ke Allah subhanahu wa ta'ala manusia hanyalah perantara saja manusia itu hanyalah perantara saja ya semua yang mengabulkan doa-doa kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu adalah lebih dekat daripada urat leher kita jadi berdoa kepada Allah niscaya Allah akan mengabulkan doa kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita ya ya terima kasih terima kasih sudah menyaksikan semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk sahabat semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati